Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi untuk pemirsa dimanapun anda berada tayang lagi bersama saya Iko Oki channel dalam acara tutorial servis kompor gas LPG nah hari ini kita dapat servisan kompor Modena dari pelanggan pemirsa kita akan tutorial kan agar supaya gimana nanti pemirsa yang memiliki kompor Modena bisa memperbaiki sendiri di rumah dan ini kompornya seperti ini pemirsa langsung saja kompornya seperti ini nah ini kita mendapatkan tadi dari konsumen ini ada kerusakan tadi waktu dinyalakan ini terbakar pemirsa ini terbakar kita mau service nanti ini tungkunya ini semua kita buka kenopnya yang dua ini kita buka sama kacanya kita buka jadi eh seperti ini kita langsung mulai saja kita akan buka tungkunya kita tinggal diangkat yang ini terus kita taruh di sini yang aman jangan sampai ketuker ketuker boleh terlihat lebih terus nanti ke itu kita angkat nanti kita akan lepas bautnya yang disini satu dua tiga ketatat gantinya kita juga akan lepas sebelah kiri ini kita taruh sini usahakan mencarikan tempat yang aman kita akan lepas bautnya yang ini satu dua tiga ketatnya terus lalu kita lepas kenopnya yang ini kita tinggal angkat saja ini mudah-mudahan kita taruh di sini agar tidak hilang terus kita langsung saja lepas baunya pemirsa ya ini pemirsa ini baunya sudah kita lepas kita tinggal angkat aja yang tutupnya ini seperti ini kita taruh di sini dulu terus kita juga sudah lepas baunya tadi kita tinggal angkat saja pelan-pelan lalu setelah kita angkat kita mau cuci pemirsa ya ini kita mau cuci semua terus ini nanti juga kita mau cuci setelah kita cuci jangan lupa ya di jemur lebih kalau enggak sebut dia nggak bisa nyala jadi maksimalkan jangan jelas tapi tapi langsung cemur nah ini dilepas semua nanti ini semuanya sama yang ini kita sikat kita sikat pakai kawat jangan sikat iya kita pakai kawat ini kita sikat agar supaya mesin jadi ini dicuci dulu ini cuci dulu semua setelah itu dicemur setelah dicemur langsung cemur setelah kita taruh di tempat yang aman jadi biar nggak hilang terus setelah diangkat yang buletannya ini pemirsa kita mau angkat kacanya pemirsa kacanya mau kita angkat ini kacanya udah terangkat dan kalau untuk pegang kacanya usah kan ya boleh saya habis hati-hati kalau hati-hati bisa jatuh puncak jadi carikan tempat aman ini setelah diangkatnya pemirsa ini kita betai tikus jadi ini kotor kita mau bersihkan yang dalam terus kita cekin nanti pipa-pipanya mungkin ada mungkin ada kendor pipa-pipanya yang ini kita keraskan ini hanya keluarnya dan konsumen tadinya kadang meledak ya ini ini ada tempat selang ini ini biasanya kendor kalau kendor gini nah ini kendor ini kita akan keraskan agar supaya enggak bocor pemirsa ini kalau enggak keras ini bocor pemirsa itu ya pemirsa lada telai tikus mas lada telai tikus pulau Cengresi ini 6 bulau cuci titik gersani saya nah ini prosesnya setelah kita bongkar tapi kita cuci ini kita jemur sampai bener-bener kering ya terus untuk bodinya ini usahakan pemirsa jangan sampai kena air ya dalamnya ini jangan sampai kena air terus untuk mesinnya nanti kita cek ada yang usah enggak terus untuk yang kendor ini nanti kita akan keraskan nah ini ini ada buku ini yang gerak-gerak itu dari itu nanti kita keraskan karena tadi katanya itu kebakar itu dari sini jadi memang bener-bener kita mau keraskan pemirsa terus untuk ini kotor ini kita mau bersihkan kita mau sikat ini juga kita mau sikat jadi biarkan sampai bener-bener kering jadi jangan sampai kena air kalau untuk ini usus kotor usahakan mencucinya pakai pertalit pemirsa pertalit atau pakai solar setelah itu eh kita cemur kita lap bener-bener kering lapnya jangan lupa dikasih sandet setelah itu dilapkan disini atau cukup setelah sandet pakai kanibu ya setelah itu kita bener-bener cemur sampai kering jadi ini biar kering gini terus untuk kacanya setelah kita cuci itu enggak perlu dicemur pemirsa untuk kacanya hanya cukup dilelap saja untuk kacanya kita lap biar bener-bener bersih jadi biar maksimal eh pengurus ini kita sudah jemur kita mau servis sepiirnya yang ini kita keraskan ini sepiir namanya ini sepiirnya juga kita lepas kita eh cek kita keraskan terus ini ada beberapa jauh ini kita keraskan bautnya bersama baut disini pemerintah kita keraskan soalnya tadi kelemnya terbakar bersama baut ini kita ketengin hanya itu ini sementara kompornya masih bagus terus untuk yang bed ini kita bersihkan nanti pakai katerp dengan seperti ini jadi kita bersihkan yang ini prosesnya untuk banner kita berusaha pakai kawat dan kita bersihkan pakai kawat ini juga tadi sudah disikat sama Mas Arfi nanti kita juga akan bersihkan yang hitam-hitamnya penutupnya biasanya kalau untuk kompor modena ini ketumbat kecil nyalanya itu biasanya kita lepas di sepiirnya sepiirnya kecil seperti ini pemirsa kita colok pakai kawat yang tengahnya ini lubang kita colok pakai kawat biasanya kesumbat di sepiir ini jadi nyalanya kecil nah ini tadi saya cek sudah saya tiup ini saya nyalakan saya nyalakan hijau ke samping terus ini kita tiup dan supaya Pak sekalian pemirsa jadi kalau ada sempatan biar bersih dua-duanya sudah kita lepas dan ini setelah kita cek kita sudah colok tadi sepiirnya dua kita colok kita mau pasang lagi ini sudah bersih jadi kalau ada sempatan ini sudah saya bersihkan jadi nanti nyalakannya semoga besar terus untuk bautnya kita mau keraskan pemirsa ini tadi belum dikeraskan untuk bautnya ini gendor sekali jadi kalau terbakar itu ininya yang gendor atau bautnya ini yang gendor untuk pemirsa ini kompornya sudah bersih sudah kita servis terus baunya yang berada ini kita kira keraskan yang ini kita ini sudah kita keraskan kita sudah berbagi kita sudah bersihkan semua ini juga sudah kita kita cuci bukunya ini kita sudah sikat semuanya terus kenaknya juga kita sudah cuci kacanya juga kita sudah cuci bagus ya ini kita tinggal pasang dulu pemirsa ya kita tinggal pasang dulu nah ini pemirsa ini sudah jadi kita pasang sudah bersih sekali sudah kita lap sampai bersih nah ini kita coba nyalakan kita pencet dulu nah itu pemirsa itu udah nyala pemirsa itu saking birunya nggak kelihatan menurut saya itu sudah nyala kita matikan ini yang sebelah kanan sebelah kiri kita nyalakan nah itu itu nyala pemirsa ya jadi ini sudah nyala dua-duanya juga sudah nyala oke ini kata sudah oke kita matikan ini setelah itu kita kita cek bawah ada pekocoran biasanya kita ngeceknya cukup dari bawah ini bisa jadi bawah sini nah itu sudah nggak ada pekocoran lagi selangnya juga kita cek tidak ada pekocoran seperti itu pemirsa oke pemirsa sampai disini dulu tayangan tutorial service kompornya jangan lupa subscribe ya subscribe klik share dan komen untuk channel saya semoga tutorial ini bermanfaat Terima kasih Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh